Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga Saya dan keluarga beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi Maka kalau nanti lihat video klipnya, kok nggak pakai masker? Tidak menjalankan SOP, protokol kesehatan, bukan? Karena memang perjalanannya sebelum terjadinya pandemi Saya punya 3 anak, 2 anak kuliah di Singapura dan 1 ada di Melbourne, Australia Tapi ketika libur, kami membiasakan diri untuk liburan keluarga Kalau pas duitnya banyak, ya bisa ke Turki, bisa ke Australia Tapi kadang kalau misalnya dananya pas lagi nggak banyak, ya dalam negeri aja Atau memang bukan soal dananya, tapi mau mencari keunikan Cerita kali ini adalah keunikan waktu kami liburan keluarga ke Mentawai Mentawai itu adalah pulau-pulau yang kira-kira perjalanan dengan kapal Sebelum ada speedboat, maka harus pakai kapal kayu, itu berangkat jam 7 malam Besok pagi, subuh jam 5 baru nyampe Ada juga kapal besi, ya mereka bilangnya begitu Tapi itu sebenarnya kapal pelni yang besar Sama juga berangkat malam, subuh baru nyampe Waktu saya mengajak keluarga, minggu itu ada flight perdana Pakai Susi Air, pesawat kecil yang hanya bisa untuk 12 orang Nah kami sekeluarga pergi ke Mentawai berangkatnya dengan Susi Air yang kecil itu Sampai di Mentawai, itu bukan airport sebenarnya, kayak lapangan rumput aja Nggak ada bangunannya sama sekali, airport kan ada bangunannya? Ini nggak ada, jadi begitu benar-benar jalan kaki di rumput gitu Angkat koper masing-masing, bahkan setelah lapangan rumput itu ya ada sih kayak toilet begitu Lalu malah jalannya becek gitu Dari airport kami mencari, loh siapa nih yang menjemput kok nggak ada gitu ya Wah ternyata setelah ditunggu-tunggu gitu ada orang keluar dari semak-semak Pak Jarod, Pak Jarod saya yang jemput bapak, oke mari pak gitu Saya pikir jemputnya bapak mobil atau bapak kapal gitu ya Atau bapak speedboat gitu Karena tamu-tamu lain itu pergi ke pinggir pantai atau pinggir sungai Terus mereka naik speedboat, nah ini yang jemput saya ini Ya pak, ikutin saya pak gitu Kalau kita ikutin dia gitu Tidak ke tempat parkir, tidak ke mobil, tidak ke motor, ke pinggir pantai Jalan kaki sepanjang pantai Begitu jalannya sudah cukup lama, 10-15 menit Saya mulai mikir loh, pak ini kita ini mau dibawa kemana Oh sabar pak, nah kita berjalan menuju tempat penjemputan Oh iya iya iya, oke jalan lagi 10-15 menit loh Pak, tempat penjemputannya itu dimana pak? Itu pak, di sana itu pak Itu dia tunjuk arah pinggir pantai yang jauh Dimana? Itu loh pak, aku lihat ada pohon papa yang kayak silang begitu Nah itu di belakangnya pak Saya itu mikir, itu pohon kelapanya jauh banget Dan dia pasti bilang di belakangnya loh pak Kenapa sih catepan jemputnya jauh banget gitu Iya pak, motornya nunggu di sana pak Ini saya bilang gini pantainya ini pasirnya cukup keras loh Kan kita sudah berjalan tadi, tidak keblesek Berarti motornya bisa dibawa ke sini dong gitu Ya gak bisa pak Kalau motornya dibawa ke sini, nanti bukan bapak naik motor Motor yang naik bapak Saya gak nangkep arti kalimat itu, jawaban itu Tapi ya, mosok bertanya gitu ya Malulah, ya sudah lah pokoknya Lihat aja nak bapak nanti Ternyata begitu mendekati titik yang dia sebut yang jauh itu Itu kita harus nyebrang selat gitu ya Dan nyebrangnya ke hampir seleher Saya baru ngerti kenapa motornya gak bisa dibawa ke situ Kalau motornya nekat dibawa ke situ Ya harus berendam, gak bisa jalan, betul Nanti motor yang naik bapak Wah, itu perjalanan tak terlupakan Bagaimana kami pergi sekeluarga ke pedalaman Yang namanya pedalaman, ya gak ada sinyal Wah, jadi begitu hari pertamanya anak sudah bilang Pak, gak ada sinyal pak, gak ada sinyal pak Itu dalam hati saya Kalau itu saya tahu gitu ya Justru kita butuh escape Kayak melarikan diri escape Pergi ke tempat yang gak ada sinyal Supaya selama 5, 6, 7 hari Sekeluarga berinteraksi Makan bareng ke pantai Cari ikan, bakar ikan, jalan-jalan Wah, pokoknya banyak kegiatan yang kita lakukan Kenapa anak saya saya bawa ke pedalaman? Karena mereka sekolah di luar negeri Menikmati fasilitas, kehidupan Yang serba wow, yang baik Maka saya ingin memberikan sebuah warna yang baru Di dalam kehidupan mereka Warna yang lain dalam kehidupan mereka Mengenai kesederhanaan Mengenai pelayanan Mengenai pengabdian Bagaimana menanam nilai-nilai Kepada generasi milenial Secara menyenangkan Kan gak bisa kita kumpulkan anak-anak Ayo kumpul ya Papa, malam ini mau berbicara Wah, nanti anak bisa ngomel Gak enak jadi anak motivator Dimotivasi terus Jadi, saya punya prinsip Atau punya ajaran Bahwa membangun nilai-nilai dalam keluarga Itu melalui kebersamaan yang menyenangkan Ketika kebersamaan dijalani Maka terjadi interaksi Bahkan interaksinya itu intens Misalnya lewat liburan keluarga Dimana liburan keluarga itu Kami rancang jauh-jauh di sebelumnya Dan dibicarakan bersama Dalam WA grup keluarga Atau dalam pertemuan yang sekarang Mulai dibicarakan tahun depan Kita mau liburan kemana Dan itu disepakati bersama Sehingga itu menjadi sebuah acara Yang dirindukan Nanti disana ada apa Nanti kita ngapain Wah, semuanya sudah dibahas Ketika sampai pada hari Kita berangkat Kan banyak hal yang tidak terduga Seperti harus berjalan kaki Dari tempat pendaratan pesawat Memang mereka pun Tidak menyebut sebagai airport Lapangan Ketempat water parkir Nunggu jemputan Jauhnya minta Apun pakai jalan kaki Lagi nyebrang Sampai sedada Tentu banyak cerita Hal-hal seperti itu Yang lainnya Ketika harus menginap Di tempat kita menginap Itu menginap di rumah sahabat saya Yang sudah pasti tidak ada Karena memang disitu tidak ada hotel Menginap seadanya Di atas stiker Tidak ada AC Tidak ada kipas angin Tidak ada upad nyamuk Kalau upad nyamuk Isti saya sudah pasti bawa Keadaan-keadaan yang seperti orang pergi camping Atau bukan outbound lagi Ini volunteer Petualangan Kita bisa melihat Setiap pribadi dalam keluarga kita Lebih jelas Yang ini sangat optimis Yang ini sangat hati-hati Yang ini memang pinter Tapi dalam hal-hal survival Kayaknya adiknya yang setara akademik Kurang pinter Akalnya lebih banyak Kita mengenal keunikan Sampai sebegitu detailnya Juga termasuk nilai-nilai Kondisi terakhir mereka Jadi biasanya Wah ini semangatnya kurang Dalam kondisi-kondisi seperti itu Kita bisa berbicara Yang sangat kontekstual Bahwa Misalnya ketika Perjalanannya jauh banget gitu Yang satu Wah asik dengan keadaan alam Lingkungan Foto-foto gitu Yang satu mulai pikir Wih capek nih gitu Kadang kita menahan Untuk tidak menasihati Nanti adiknya sendiri yang malah ngomong Atau kakaknya yang lain Ya Kak Apa aja ini olahraga Kak Kita bikin kurus kak Ini caranya kak Waduh Jadi disitu kita ngerti Oh yang satu ini Calon motivator nih Yang ini pikirannya positif banget nih Dan itu pembelajaran Tidak hanya dari orang tua kepada anak Tapi sesama anak Tapi kalau diantara mereka Tidak ada yang memberikan Sebuah insight Sebuah nilai Maka saya pasti memberikan Karena memang kalau saya merancang Saya merancang keluarga ini Di dalam acara liburan ini Itulah tempatnya Menanam nilai-nilai Tempatnya berinteraksi Berbicara Dari hati ke hati Ketika tercipta relasi Tercipta keakrapan Baru disitulah Nilai-nilai dilakukan Tidak mengajarkan nilai-nilai Kepada anak Maksudnya bikin kayak seminar Atau di tempat makan Ngomong Nasihat terus Saya jarang sekali seperti itu Ini saya sampaikan sebagai sebuah kesaksian Bagaimana membangun nilai-nilai dalam keluarga Saya kembali ke cerita waktu kami ke Mentawai Di Mentawai selain perjalanan yang seru banget Ketika sampai ketemu Ojek Yang jemput kita ini Saya kan saya Istri Lalu ada tiga anak Kita berlima Yang jemput satu orang Ada enam motor Yang jemput kita Itu sedang naik Ojeknya Masih dua jam lagi Sambil penggang koper Itu seru sekali Belum lagi di Mentawai Juga saya banyak hal yang menarik Pantainya itu bersih Pasirnya putih Dan ikannya segar-segar Belum lagi mereka panjat kelapa Kita minum kelapa yang benar-benar fresh Yang menurut saya Bukan karena kondisinya haus atau panas Jakarta juga panas Tapi menurut saya Beberapa wilayah di Pulau Jawa ini kan Udaranya, airnya mungkin sudah polusi Pantainya pun juga Sehingga kelapa di pinggir pantai Saya merasakan bahwa rasanya beda Jadi kelapanya betul-betul segar Ikannya kenyal Benar-benar serasa makan ikan Yang baru mati satu kali Kalau di Jakarta itu ikan sudah mati berkali-kali Mati di laut Mati di petik es Mati di kulkas Mati di goreng Gak habis dikulkasin lagi Dipanasin lagi Maka itu namanya ikannya sudah mati berkali-kali Tapi kita pergi ke pendalaman Dalam hal ini Cerita kisah kali ini Kami kementawai Maka kita menikmati Hidup bersama dengan alam Di dalam alam Dan kami menikmati sekali Lalu apa pembelajaran yang kita bisa sampaikan Ketika kami ke sana Maka kami mengunjungi TK yang kami support ini Ada yang kami bangun Ada yang memang TK apa adanya Jadi untuk membangun itu kadang kami menunggu Jumlah muridnya mencapai jumlah tertentu Dan stabil baru dibangun Kalau enggak ya Bisa pakai rumah bekas Bekas rumahnya sekdes Karena sekdesnya punya rumah baru Dan sebagainya Tetapi walaupun sederhana Keberadaan paut ini Membuat anak-anak usia TKB Atau masuk kelas 1 SD Itu siap untuk belajar Sudah mengenal huruf Bahkan ada bisa membaca menulis Berbeda dengan sebelum kami Membangun paut di desa itu Karena keberadaannya menjadi berkat Maka waktu kami datang di situ Wah itu Namanya penduduk desa itu Menyambut luar biasa Ada yang panjat kelapa Ada yang cari ikan Mereka memberikan apa Yang mereka punya di desa itu Dan kami disambut dengan luar biasa Waktu kami pindah ke pulau yang lain Dan penduduk itu Mengantar kami ke pinggir pantai Lalu sampai perahu kami kecil Di tengah laut Penduduk masih di situ Dada-dada Itu membuat anak saya berkomentar begini Pak hidup papa itu keren banget ya Hidup papa itu mulia banget Karena papa berdampak Bagi penduduk di desa itu Ketika anak berkomentar seperti itu Bagi saya ini kesempatan Untuk menanangkan nilai-nilai kehidupan ini Itulah anak Maka hidup ini bukan sekedar kaya Sekedar sukses Tapi bagaimana kita bahagia Bahagia karena hidup kita itu bermakna Dan berguna bagi orang lain Itu membuat kita akan punya Kekuatan hidup yang luar biasa Merasa mulia dan karena memang betul-betul mulia Karena itu kalau kamu sukses nanti Kamu berhasil nanti Ingat bahwa Tuhan mencintakan kita Juga bukan untuk diri sendiri Tetapi untuk sesama Nah dengan demikian Maka nilai-nilai itu Divariskan Ditularkan kepada anak-anak Lewat kebersamaan yang menyenangkan Dan itu jauh lebih masuk ke dalam Karena mendapatkan suasana Atau konteksnya Untuk menyampaikan pesan itu Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa dalam episode yang selanjutnya Selamat pagi ya Luar biasa Terima kasih sudah menonton!